Sekte teratai putih jilid 4. Wan SWE atau Selaksa Taun adalah kata penghormatan hanya buat Kaisar. Bahkan Sebun Beng dan Gubernur San juga terlambat berlutut, sebab mereka belum mengenali wajah Kaisar Kian Leong sebelumnya. Mereka pun menyerukan ban SWE. Orang-orang di ruangan itu lebih terlambat lagi, namun mereka berlutut juga meskipun tidak serempak dan ikut-ikutan menyerukan ban SWE. Melihat sambutan yang begitu sungguh-sungguh, Kaisar Kian Leong malah bersikap santai, Eh, apa-apaan ini? Aku tidak datang sebagai raja, tetapi sebagai tamu biasa untuk mengucapkan selamat kepada seorang sahabat. Silakan bangun semua, cuan-tuan. Orang-orang pun bangkit dan duduk di kursinya, namun suasananya sudah tidak bisa seperti semula. Semua orang jadi menahan diri. Kemudian Wan Lui bertegur sapa pula dengan dua lelaki yang mengiringi Kaisar, terima kasih pula atas kehadiran Saudara Im dan Saudara Gui. Kedua orang itu bersikap sama hormatnya kepada Wan Lui, kami mengucapkan selamat untuk hari bahagiamu, Saudara Wan. Terima kasih. Kedua pengiring Kaisar itu bukan orang-orang sembarangan, biarpun mereka tampil sama sederhananya dengan Kaisar. Yang pertama berusia empat puluhan tahun, jidatnya lebar dan pundaknya tegap, namanya Im Ho Sik. Jabatannya di Istana Ialah Komandan Cii Hwi Kun, pasukan pengawal jubah ungu. Yang kedua bertubuh ramping dengan metu setajam Raja Wali, bernama Gui Han Seng, Komandan Gijian Siwi, bayangkari pengawal raja. Melihat kedua orang itu datang bersama-sama, Wan Lui sebenarnya merasa heran. Im Ho Sik dan Gui Han Seng adalah dua orang yang saling tidak cocok dalam banyak hal, tidak jarang mereka bertengkar sengit satu sama lain. Kenapa justru mereka berdua yang diajak oleh Kaisar? Mungkinkah dengan mengajak mereka berdua dalam perjalanan, Kaisar hendak merukunkan kedua pembantunya itu? Selain itu, dalam hatinya Wan Lui mengkhawatirkan keselamatan Kaisar selama berada di Lok Yang itu. Saat itu kota Lok Yang sedang kurang aman, bahkan Wan Lui sudah mendengar kalau orang-orang Pek Lian Kau yang anti pemerintah itu juga gentayangan di sekitar Lok Yang. Sikap suka keluyuran dari Kaisar Kian Leong itu dimilikinya sejak ia masih bernama Pangeran Hang Lik. Dan agaknya diwarisinya dari kakeknya, Kaisar Hong Hai, yang juga suka keluyuran di istana sejak masih disebut Pangeran Hian Hua. Juga dari ayahnya, Kaisar Yong Cheng, ketika masih bernama Pangeran In Cheng. Biarpun saat itu Kaisar Kian Leong dikawal orang-orang setangguh Im Ho Sa dan Gui Han Seng, Wan Lui tetap menganggap kehadiran Kaisar secara terbuka di Lok Yang itu mengundang resiko. Begitulah, Kaisar diberi tempat duduk paling terhormat di sebelah timur dalam ruang perjamuan itu. Setelah duduk, Kaisar lalu berkata kepada Wan Lui, Saudarawan, aku membawa hadiah yang mudah-mudahan menyenangkan hatimu, dan juga menyenangkan hati tuan sebun. Tuanku terlalu baik kepada hamba, kata sebun bengsungkan. Kaisar bertepuk tangan dua kali, maka dari luar pun masuk dua orang lelaki kekar yang memikul sebuah kotak besar. Kotak itu segera diletakkan di tengah-tengah ruangan. Para tamu sudah tidak sabar ingin melihat apa isi kotak itu, mereka sudah membayangkan, bingkisan dari seorang Kaisar tentu hebat sekali. Mungkin sebentar lagi ruangan itu akan menjadi terang-benderang oleh cahaya intan permata yang tak ternilai harganya. Buka, perintah Kaisar kepada kedua kuli tadi. Kotak pun dibuka dan isinya dikeluarkan, dan orang-orang terkejut karena isi kotak adalah seorang manusia yang terbelenggu. Masih lumayan kalau tampangnya menarik, ini adalah manusia yang tidak keruan tampangnya dan tubuhnya memancarkan bawa pek karena jarang mandi. Karena hadiah Kaisar ini bukan lain adalah Hekwa Kuai Ma Opin, tokoh pek lian kau yang dalam beberapa hari ini membuat pusing keluarga sebun. Wan Lui tercengang karena belum mengenalnya, tuanku, siapa orang ini? Kaisar Tian Leong menjawab kalem, namanya Hekwa Kuai Ma Opin, tokoh pek lian kau golongan Pak Cong. Dulu mereka menculik aku, sekarang aku yang menculiknya, para tamu pun gempar. Pek lian kau adalah sebuah golongan bawah tanah yang selalu memusuhi pemerintah mancu dan bercita-cita. Menderikan kembali kerajaan Beng. Kotak pun dibuka dan isinya dikeluarkan, dan orang-orang terkejut karena isi kota adalah seorang manusia yang terbelenggu. Namun bagi keluarga sebun, kemunculan orang ini punya arti yang lain. Sebab Hekwa Kuai Ma Opin inilah yang menculik Li Uyok. Orang lain yang paling terkejut dalam ruangan itu adalah Tabi Poh Jiang. Di Lok Yang dan sekitarnya dia dikenal sebagai seorang tokoh terhormat, padahal dia juga pentolan pek lian kaula kaget, sebab Ma Opin disembunyikan di ruang bawah tanah di rumahnya, dan tahu-tahu sekarang rekannya itu sudah muncul sebagai tawanan di situ dalam keadaan terbelenggu. Tidakkah itu berarti kalau kediamannya sudah diobrak-abrik oleh Kaisar Tian Leong dan orang-orangnya? Oh Ji yang mulai berkeringat dingin, hebatlah akibatnya kalau kedoknya terlucutila mulai memutar rotak untuk mencari jalan keluar sebaik-baiknya. Sebun Giok tidak dapat mengendalikan diri. Ia saat itu mengenakan pakaian pesta dan tentu saja tidak membawa pedangnya, namun dia mendekati Awuyang Hao dan mencabut pedang di pinggang Awuyang Hao, lalu menerjang ke arah. Hek Wako yang terbelenggu sambil menjerit, manusia siluman, di mana anakku? Sebun Beng cepat-cepat melompat menghalangi adiknya itu, adik Giok, jangan gegabah. Biarkan aku membalas siluman ini. Tiba-tiba dari ambang pintu masuk terdengarlah suara lunak, jangan membalas, ibu. Aku selamat. Liu Yok terpincang-pincang memasuki ruangan, wajahnya damai dan matanya jernih. Pakainya masih pakaian yang dipakai beberapa hari yang lalu ketika ia diculik, tentu saja sudah kusut. Wajahnya juga kusut dan pucat, namun tidak mengurangi kedalaman sorot matanya. Menghamburlah sebun Giok memeluk anaknya. Sebun Beng ikut mendekati dan menanyakan keadaan keponakannya itu. Siapakah yang menolongmu, nak? Dengan sikap polos Liu Yok menunjuk Kaisar Kian Leong sambil berkata, Sobat itulah yang menyerbu tempatku ditawan, bersama kawan. Kawannya membebaskan orang-orang yang tertawan di situ. Cepat-cepat sebun Giok menepis telunjuk Liu Yok yang menuding Kaisar itu. Jangan kurang hormat, Ayok. Taukahkah siapa beliau? Tadi sewaktu menolongku, ia tidak menyebut namanya. Ayok, penolongmu adalah Seri Baginda Kian Leong sendiri. Orang-orang menyangka Ayok akan kaget lalu kebuakan memberi hormat sambil menyanjung puja, ternyata tidak. Ternyata Liu Yok cuma tercengang sedikit, lalu membungkuk sedikit tanpa berlutut sambil berkata, Semoga pencipta langit dan bumi memberkai tuanku. Terima kasih. Atas sikap itu, Kaisar Kian Leong malah kelihatan senang. Katanya, aku senang mendapat kawan sejati seorang lagi, setelah selama ini hanya punya seorang, Wan Luwi. Sobat Liu, maukah kau duduk di sebelahku, agar kita bertiga dapat duduk berdekatan dan berbicara lebih kerap? Itulah undangan luar biasa. Seorang Kaisar mengundang seorang pemuda tak dikenal, dengan pakaian yang begitu sederhana dan sudah agak bau pula. Toh Liu Yok menjawab tanpa sungkan, Terima kasih, tuanku. Lalu tanpa sungkan sedikitpun, Liu Yok menuju ke arah kursi di sebelah kursi Kaisar. Wajahnya biasa saja, tidak menunjukkan rasa bangga, menganggap hal biasa kalau manusia ramah kepada manusia. Langkahnya terhambat sejenak karena Au Yang Hao menyongsongnya di tengah-tengah ruangan lalu memeluknya, sambil berusaha mencucurkan air matanya, Au Yang Hao juga berkata, Oh oh oh, kakak Yok. Kakakku hampir mati aku memikirkan keselamatanmu. Syukurlah kakak selamat. Seingat Liu Yok, belum pernah adik tirinya ini bersikap begini hangat. Di sesia dulu malah sering adik ini menyuruhnya atau membentak-bentaknya. Kini menghadapi sikap adiknya ini, Liu Yok berpikir, mungkin selama. Aku diculik beberapa hari, barulah muncul rasa persaudaraannya. Lapun menepuk-nepuk pun Dao Yang Hao sambil berkata, Sudahlah, adikku. Bukankah aku kembali dengan selamat? Bwe Gin Leong tidak mau kalah ambil bagian dalam adegan dramatis itu. Dia pun berlari ke tengah ruangan untuk memeluk Liu Yok dan memamerkan air matanya. Setelah meredakan kerinduan kedua adiknya, Liu Yok benar-benar menempati kursinya di sebelah Kaisar Kian Leong sendiri. Tanpa canggung, tanpa kurang hormat, tapi juga tidak silau. Sementara itu Kaisar Kian Leong telah menuding Hek Wakoai yang terbelenggu itu. Orang jahat ini ternyata disembunyikan di rumah seorang tokoh terhormat Lok Yang Yang ternyata gadungan, karena dia sebenarnya seorang gembong pekelian kau. Orang yang kelihatannya suka mengobati, padahal suka memakan daging anak-anak hidup-hidup. Hadirin tercengkam oleh keterangan Kaisar itu. Apalagi ketika Kaisar menyapukan pandangannya ke wajah-wajah di ruangan itu, begitu pula Liu Yok ikut melihat berkeliling. Koma dan orang itu hadir pula disini dengan berkedok sebagai seorang tamu terhormat kata-kata Kaisar itu menggemparkan orang-orang. Mereka saling berpandangan untuk mencari siapa yang dimaksud. Tabib Mohdji yang alias Pek Choa Sin, malaikat tular putih, segera mengambil keputusan bulat, lah sadar Liu Yok akan mengenali wajahnya, maka ia tidak ingin terlambat bertindak. Orang-orang di ruangan itu pun dikejutkan oleh jerit San Pek Lian, puteri gubernur, sebab Oh Ji yang tiba-tiba menyergapnya. Dengan satu tangan Oh Ji yang menelikung tangan puteri gubernur itu di punggungnya, tangan lainnya memegang belati yang juga ujungnya didekatkan ke leher gadis itu. Semua orang di ruangan itu terkejut, kecuali Kaisar Kian Leong serta Liu Yok yang memang Sebelumnya sudah tahu siapa sebenarnya orang dibalik ke Doktabib terhormat itu. Cuan Oh, apa yang kau lakukan terhadap puteri ku tanya gubernur Sang Kaget. Oh Diang terkekeh seram, wajah yang biasanya mirip wajah dewa penuh welas asih itu, sekarang menyeringai beringas seperti iblis yang dahaga akan darah segar. Kata Oh Diang, Hi, orang-orang loyang yang tolol-tolol, hari ini aku berterus terang kepada kalian, bahwa aku memang anggota pekelian kau, aku adalah seorang pecinta tanah air bangsa Han yang rindu melihat negeri ini terbebas dari injakan orang-orang mancu. Tetapi rupanya di kota ini terlalu banyak penjilat orang mancu. Cuan Oh, Sebuon Beng melangkah mendekati, namun langkahnya terhenti karena Oh Diang telah berteriak, berhenti. Atau kau ingin melihat leher anak perempuan ini berlubang oleh pisauku? Cuan Oh, kita bisa berbicara baik-baik. Mundur lima langkah semua bentak Oh Diang. Semua orang menjauhi Oh Diang dan puteri gubernur sebagai tawanannya. Sebuon Beng juga ikut mundur, namun dengan gerak tak kentara ia sudah menjumput sebutir kelereng besi dari kantongnya. Yang tidak segera mundur adalah Oh Yang H. O. U. lah pasang kuda-kuda dengan muka diangker-angkerkan sambil menggenggam gagang pedangnya. Karena semua orang sudah mundur, Oh Yang H. O. U. jadi kelihatan menyolok sendiri, dadanya makin membusung. Melihat itu, gubernur San lah yang paling kelabahkan. Cepat-cepat ia menarik mundur Oh Yang H. O. U. sambil memohon, Sobat, sudilah mengingat keselamatan anakku. Oh Yang H. O. berlagak kesal ketika ditarik mundur itu, katanya kepada Pek Choa Sin Oh Diang, Untung buatmu bahwa tuan gubernur mencegah aku. Kalau tidak, kau hanya akan keluar dari ruangan ini sebagai potongan-potongan daging dan tulang. Ancaman seram itu pernah didengar oleh Oh Yang H. O. ketika dia melihat pertengkaran antara dua jagoan di kota susia, lalu sekarang Oh Yang H. O. menirukannya. Tak terduga Oh Ji yang tidak gentar, malah menyeringai sambil menatap tajam ke arah Oh Yang H. O. Kau menarik perhatianku sejak semula, anak muda. Lain waktu mudah-mudahan kita berjumpa lagi. Wajah Au Yang H. O. kontan memucat menghadapi ketajaman mata Oh Yang dan mendengar kata-katanya. Kali ini untuk mundurnya ia tidak perlu lagi diseret-seret oleh gubernur San. Sementara itu, hati Oh Yang sebenarnya tegang juga. Ia sadar di ruangan itu banyak jagoan tangguh. Yang sudah kelihatan adalah Sebun Beng, Wan Lui, Tong Ginian dan anak-anak kembarnya, kedua pengawal kaisar dan entah siapa lagi. Meskipun ia berperisaikan putri gubernur, namun dia sadar bahwa setitik kelengahan saja di pihaknya akan memberi peluang lagi lawan-lawan untuk berbalik. Meringkusnya itulah sebabnya cengkeramannya atas putri gubernur tidak mengendor, sedikitpun, matanya tajam mengawasi gerak-gerik orang seluruh ruangan. Ruangan yang berisi begitu banyak orang, sekarang sunyi senyap. Dicengkam ketegangan. Lalu terdengarlah suara Oh Yang kepada gubernur San, Hi, kau orang Hon yang menjadi penjilat bangsa Manchu. Aku memerintahkan kau melepaskan ikatan temanku itu, dan biarkan dia mendekat kemari. Gubernur San lebih dulu menoleh kepada kaisar Kian Leong. Setelah kaisar mengangguk, barulah gubernur membuka ikatan-ikatan Hek Wakoai Maopin. H. C. K. Wakoai pun langsung bergabung dengan Oh Yang. Begitu dekat Oh Yang Maopin berbisik, aku minta maaf, nomor tiga, gara-gara aku tempatmu diserbu dan diobrak-abrik anjing-anjing Manchu. Sahut Oh Ji yang sambil tetap menatap waspada orang-orang di sekelilingnya, ini akibat ketidaksabaranmu menunggu keda. Tangan si nomor satu dan si nomor dua untuk bertindak bersama-sama. Kau terlalu yakin bahwa Hek Wapian Hoasut, ilmu merubah diri cagak hitam, mu dapat menanggulangi semua persoalan. Nyatanya tidak. Malah bikin susah aku. Sekali lagi, maafkan aku. Sementara kedua gembong Pek Lian Kau ini berbisik-bisik, di antara orang-orang belum ada yang berani bertindak. Sebun Beng yang sudah sejak tadi menggenggam kelereng besi pun belum mendapat peluang menyerang tanpa resiko membahayakan San Pek Lian, sebab kedua gembong Pek Lian Kau itu kelewat waspada, kelewat hati-hati berlindung di balik sandera mereka. Kemudian Oh Ji yang berkata kepada rekannya, sekarang, selamatkan dirimu dengan Pian Hoasut dan terbanglah keluar. Ternyata, biarpun mereka dari golongan susat, ada juga rasa setia kawan mereka. Sahut Hek Wapian Maopin dengan tegas, tidak, aku. Tidak mau pergi sendirian. Kalau harus mampus, kita mampus bersama. Kau bawa cojin, boneka rumput? Hek Wapai mengangguk. Untunglah ketika anjing-anjing mancu tadi menangkapku, mereka tidak mencurigai benda itu dan membiarkannya tetap di tubuhku. Bagus. Di kantongku juga ada, ambillah, kedua tanganku harus tetap menguasai gadis ini. Hek Wapai mengeluarkan sebuah boneka rumput setinggi sejengkal dari kantong bajunya sendiri, dan ia mengeluarkan benda serupa dari kantong Ohjiang. Boneka-boneka itu adalah perlengkapan sihir kaum Pek Lian Kau. Melihat boneka-boneka itu, Wan Lui segera dapat menebak apa yang akan diperbuat oleh gembong-gembong Pek Lian Kau itu. Wan Lui punya banyak pengalaman dengan itu. Sementara Hek Wapai membaringkan kedua boneka itu di lantai, di bawah tatapan orang-orang yang belum tahu Hek Wapai akan berbuat apa. Lalu mereka melihat Hek Wapai. Mengeluarkan selembar kertas kuning bertuliskan huruf mantra, dikibaskannya sehingga menyala sendiri sambil mulutnya berkomat kamit. Di tengah-tengah ruang tertutup itu abat-tiba terbit angin dingin entah dari mana. Banyak topi para hadirin tersapu jatuh, dan para wanita menjerit kaget. Dan orang-orang seolah bermimpi ketika melihat boneka-boneka rumput yang terbaring itu tiba-tiba bangkit berdiri dan membesar menjadi wujud manusia dengan pedang di tangan mereka. Orang-orang di ruangan itu takjub, sementara Oh Ji yang tertawa terbahak-bahak dan dengan pengah berkata, Cuan Tuan, jangan kaget, ini hanya permainan kecil kami. Permainan yang bahkan bisa dilakukan oleh orang-orang pekelian kau yang tingkatannya paling rendah sekalipun. Orang-orang berpedang yang berasal dari boneka rumput itu sudah bergerak-gerak hidup dan menakutkan. Angin dingin menusuk kulit. Yang di dalam ruangan itu pun berputar semakin kencang. Namun di tengah-tengah peristiwa membingungkan itu, tiba-tiba Liuyok berkata dengan didengar semua orang, Hi, segenap tentara langit, kalian hanyalah debu tanah. Selesai kata-kata Liuyok itu, angin dingin dalam ruangan itu mendadak sirna entah kemana. Dua manusia jadi-jadian itu rebah ke tanah dan kembali ke asalnya sebagai boneka-boneka rumput yang, panjangnya tidak lebih dari sejengkal. Sirna pula kecongkakan kedua pentolan pekelian kau itu. Wajah mereka berubah hebat. Tak terasa Oh Jiang menggeser tubuhnya, sedikit keluar dari belakang tubuh putri gubernur yang disanderanya, untuk melihat lebih jelas, benarkah ilmunya telah dipunahkan? Peluang yang amat tipis itu tidak disiasiakan sebun beng. Lengannya terayun secepat kilat dan berdasinglah kelereng besinya ke punda Oh Jiang. Oh Jiang kaget dan menggerakan belati untuk menangkis kelereng besi itu berhasil, namun karena gerakannya yang tergesa-gesa itu maka tenaganya tidak tersalur maksimal, baik kelereng besi maupun pisau belatinya sama-sama mencelat dan runtuh ke tanah. Oh Jiang sendiri terhentak dua langkah ke belakang, menimbulkan jarak dengan putri gubernur. Oh Jiang terkejut. Sekali tawanannya lepas dari tangan, kedudukannya benar-benar berbahaya. Karena itulah meskipun keseimbangannya belum baik benar, ia memaksa diri untuk menyerobot maju demi membekuk kembali tawanannya. Tetapi sekali ini ada sesosok tubuh yang dengan gesit menyelinap di antara dirinya dengan putri gubernur. Bayangan yang menyelinap ini bahkan langsung hendak menangkap lengan Oh Jiang. Orang itu adalah Tong Heilong. Oh Jiang dengan gusar memutar pergelangan lengannya sambil balas berusaha balik. Mencengkeram lengan lainnya, bahkan tangannya yang satu masuk gelanggang pula. Beberapa saat keempat lengan itu seperti empat ekor ular yang berusaha saling membelit dan mematuk, sampai Oh Jiang tidak sabar lagi lalu mengaktifkan kakinya dengan sebuah sapuan ke depan. Tak terduga Tong Heilong juga berpikir sama, ia juga menyapu ke depan dengan kakinya. Dua kaki beradu kerasnya tulang kering, dan tulang Oh Jiang yang sudah tua itu tidak dapat menandingi tulang Tong Heilong. Maka Oh Jiang pun terlompat sambil mengangkat satu kakinya yang kesakitan. Tong Heilong tidak memberi kesempatan dan terus merangsak maju. Sementara itu, Hek Wakwai lah yang sekarang berusaha meneruskan niat rekannya tadi untuk meringkus kembali salpek klian si putri gubernur guna dijadikan tiket keluar dari ruangan itu. Namun Hek Wakwai dihadang Tong Sanhang, saudara kembar Tong Heilong. Begitulah, perjamuan pernikahan itu jadi meriah dengan terjadinya hal-hal yang sama sekali di luar susunan acara itu. Kalau tadi para tamu sudah disugui tontonan akrobat dan tari-tarian, lalu orang Pek Lian Kau menyumbang acara mengubah boneka rumput jadi manusia. Kini tontonan terikutnya adalah dua pasang perkelahian sungguh-sungguh antara dua pentolan Pek Lian Kau dengan sepasang saudara kembar dari Tiau Im Hong. Masih beruntung buat kedua orang Pek Lian Kau itu, bahwa tokoh-tokoh lain dalam ruangan itu masih menjaga martabat dengan tidak ikut mengeroyok. Meskipun demikian, kedua tokoh Pek Lian Kau itu sama-sama merasa bahwa harapan untuk keluar dari ruangan itu dengan selamat adalah makin tipis. Li Uyok melihat perkelahian itu dengan wajah murung. Perkelahian itu sendiri berjalan dengan dasyat, karena orang-orang yang berkelahi memiliki ketangkasan dan keterampilan tempur yang di atas rata-rata. Tapi poh diang, sesuai dengan julukannya sebagai malaikat tular putih, benar-benar hebat dalam memperagakan kelenturan tubuhnya yang luar biasa, seolah-olah tubuh dan bagian-bagian tubuhnya hanyalah seutas tali yang tidak bertulang dan bisa ditekuk kemana saja. Kadang-kadang ia menghindari serangan dengan Kero meliwakan tubuh dan memunculkan serangan balasan dari sudut yang tidak terduga. Menghadapi Kero bertempur seperti itu, Tong Hai Iong yang biasanya berangasan dan ingin main gempur saja, sekarang harus berhati-hati. Namun demikian serangan-serangan anak muda ini tetap dasyat seperti gelombang lautan yang menerpat tak putus-putusnya. Ia tidak segan-segan mengajak musuhnya main keras lawan keras, dan Oh Jianglah yang juri sendiri karena tadi tulang keringnya sudah mencicipi kerasnya tulang Tong Hai Long. Sementara Hek Wakwai Maopin juga menghadapi lawan berat, Tong San Hang yang tenang dan gigih seperti puncak gunung batu. Sesuai dengan namanya. Memang Tong San Hang tidak kelihatan seberingas saudara kembarnya kalau bertempur, juga tidak banyak menyerang, namun ia kokoh luar biasa dan segala jurus-jurus Hek Wakwai yang kejam pun jadi tumpul terbentur pertahanan Tong San Hang yang rapat dan diperhitungkan baik-baik. Dan apabila Tong San Hang balas menggempur, maka gempurannya akan seperti puncak gunung batu yang runtuh ke arah korbannya. Tangan dan kakinya berat dan keras, membuat Hek Wakwai sering menyeringai kesakitan apabila menangkisnya. Menonton kegagahan saudara kembar yang sebaya dengannya itu, Oh Yang Hoi diam-diam merasa rendah diri. Alangkah jauh bedanya dengan dirinya. Namun sudah tentu dia tidak ingin menunjukkan kekagumannya. Ia berdiri tegap bersilang tangan di tepi gelanggang dengan wajah dingin, pura-pura tidak kagum terhadap kehebatan Tong San Hang dan Tong Heilong. Namun demikian serangan-serangan anak muda ini tetap dasyat seperti gelombang ikutan yang menerpat tak putus-putusnya. Yang tidak sanggup berpura-pura lebih lama lagi adalah gembong-gembong pek liankau yang merasakan langsung kehebatan pemuda kembar itu. Kedua gembong itu berpikiran sama, bahwa kalau melulu mengandalkan daging dan tulang mereka untuk diadu keras dengan daging dan tulang anak-anak muda yang berkelahi seperti macan-macan terluka itu, mereka takkan menang. Menyadari hal itu kedua gembong pek liankau ini mula berpikir untuk menggunakan ilmu hitam mereka. Tong Hai Yong yang berkelahi melawan Oh Jiang itu mulai merasa gerakan lawannya lebih lamban. Mula-mula Tong Heilong menyangka bahwa melambatnya gerakan lawan itu karena kelelahan lawannya, ternyata ia memang cuma benar separoh. Karena melambatnya segala gerak gerik Oh Jiang itu selain karena berkurangnya tenaga, juga karena ia memecah konsentrasinya untuk menerapkan ilmu gaibnya. Mulutnya mulai berkomat benit, dan matanya bersinar aneh. Awalnya Tong Heilong tidak merasakan perubahan itu, sampai ia mulai merasa bahwa tatapan mati Oh Jiang mulai menanamkan pengaruh tertentu ke dalam jiwanya. Setiap kali terjadi adu pandangan, Tong Heilong merasakan jiwanya terguncang lalu semangatnya merosot sedikit. Berulang kali terjadi adu pandangan mata, dan semangat Tong Heilong mulai runtuh perlahan-lahan. Apa yang terjadi dengan diriku Tong Heilong heran terhadap diri sendiri? Belum pernah ia mengalami bahwa memulai suatu pertempuran, lalu di tengah jalan tiba-tiba semangatnya kedudoran. Semangatnya adalah semangat gelombang lautan yang selalu menggelora, bukan semangat kerupuk yang kena embun malam. Belum lagi masalah itu teratasi, sudah muncul masalah berikutnya. Tong Heilong tiba-tiba merasa di kedua pundaknya seperti dibebani batu, dan di kupingnya ada yang terus-menerus memisikinya, kau pasti kalah. Kau pasti kalah. Perlawanan musiasia Buat orang awam, jalannya pertempuran masih kelihatan seperti semula, tidak ada perubahan. Namun buat jago-jago sekali bersebun Beng, Tong Ginian, Wan Lui dan juga jago pengawai Kaisar yang bermata tajam, Mereka mulai melihat ketidakwajaran pertempuran antara Tong Heilong dengan Oh Jiang, hanya saja, di mana letak ketidakwajarannya, mereka tidak dapat mengetahuinya. Yang paling gelisah sudah tentu Tong Gin Yang, ayah Tong Heilong. Demi martabatnya, tidak mungkin baginya ikut masuk gelanggang untuk mengeroyok Oh Jiang. Namun seandainya ia tidak tahu malu dan memberi petunjuk kata-kata dari luar gelanggang pun, dia tidak tahu petunjuk apa yang akan diberikan. Masalahnya terlalu asing buatnya. Dengan cemas Tong Gin Yang melihat semua gerakan Tong Heilong seolah-olah berat di sebelah kanan, tidak seimbang, seolah-olah anaknya itu bertempur sambil memikul sebuah karung pasir di pundak kanannya, padahal kenyataannya tidak kelihatan apa-apa di pundak kanannya. Begitu pula langkah kanannya selalu lebih berat dari langkah kirinya, seperti ada yang membebani. Ketika Tong Gin Yang memperhatikan lingkaran pertempuran yang satu lagi, beban pikirannya bertambah. Dia melihat Tong San Hang dalam menghadapi hak Wakoy juga bertempur dengan ganjil. Tong Gin Yang tahu benar watak seteguh gunung dari Tong San Hang, dan watak itu terbawa-bawa pula ke dalam kera bertempurnya, lah diam dan penuh perhitungan, tidak pernah kehilangan kecermatan biarpun menghadap bahaya yang dasyat. Dalam pertempuran, ibaratnya kalau ujung pedang musuh belum dekat benar ke kulitnya belumlah dihiraukan benar. Nyalinya besar, serangan sehebat apapun dihadapinya sedingin puncak gunung batu. Tapi melihat anaknya bertempur kali ini, sungguh membuat Tong Gin Yang tidak habis mengerti. Tong San Hang sering kelihatannya begitu tergesa-gesa dan tidak cermat. Seringkah? Serangan lawan masih begitu jauh, ia sudah cepat-cepat menghindar sehingga sering salah langkah dan sering hampir masuk perangkap lawan. Tong Gin Yang tahu bahwa anaknya itu juga manusia biasa yang bisa melakukan kekeliruan atau ketidakcermatan, tetapi Tong San Hang melakukan kekeliruan dan ketidakcermatan yang begitu banyak dan terus berulang dalam waktu yang pendek adalah tidak masuk akal. Tong Gin Yang hampir tidak percaya bahwa yang sedang berkelahi dengan Hek Wakwai itu adalah anaknya yang bernama Tong San Hang. Langgeleng-geleng kepala melihat anaknya tergesa-gesa menangkis sebuah serangan yang masih jauh, sehingga tangkisannya malah luput. Lalu anaknya menyerang, namun serangannya melenceng begitu jauh dari sasaran, sehingga seandainya tidak ditangkis atau dihindari pun tidak apa-apa. Apakah Asan sedang tidak enak badan demikian? Tong Gin Yang bertanya-tanya dalam hati. Ayah ini tidak mengetahui kalau Tong San Hang pun sudah jatuh ke bawah pengaruh ilmu gaib yang diterapkan Hek Wakwai, meskipun jenis ilmunya berbeda. Ketika pertempuran dimulai, Tong San Hang sempat memperhatikan tinggi tubuh lawannya, panjang tangan-tangannya dan panjang kaki-kakinya. Ia dapat dilawan itu sekepala lebih pendek darinya karena bungkuk, sedang panjang lengan-lengannya kurang lebih sama dengan panjang lengan-lengannya sendiri. Demikianlah, sebagai seorang yang cermatia membuat perhitungan cermatnya atas anatomi lawannya sebagai bekalnya memasuki gelanggang. Mula-mula jalannya pertempuran seperti yang diperhitungkannya. Tong San Hang dapat terus mendesak lawan. Tetapi lama-kelamaan Tong San Hang merasa aneh bahwa tubuh lawannya makin tinggi, makin besar, tangan-tangan dan kaki-kakinya juga bertambah panjang sebanding dengan melarnya tubuhnya. Sedikit demi sedikit. Perhitungan Tong San Hang jadi ketinggalan zaman. Tong San Hang memang mengetahui adanya sejenis ilmu bernama Topi Kang yang bisa membuat lengan mulur sampai satu setengah kalinya, namun belum pernah ia mendengar kalau ada ilmu untuk membesarkan seluruh tubuh sehingga seolah-olah menjadi raksasa. Toh kenyataannya sekarang dia menghadapinya. Hek Wak Wai yang pada pertempuran tingginya sekepala lebih rendah dari Tong San Hang, sekarang menjadi sekepala lebih tinggi. Anehnya lagi, orang-orang lain di luar gelanggang melihat ukuran tubuh Hek Wak Wai tetap seperti semula, tetap lebih pendek dari Tong San Hang. Jadi para penonton pun heran melihat Tong San Hang menangkis ke atas sambil mendongak, sedangkan lawannya hanya memukul ke arah pundak. Menangkis apa? Aoyang Hao yang semula kagum kepada saudara kembar itu, sekarang gam diam mengejek di dalam hati, hem, putra-putra kembar ketua HWL Yong Pang ini ternyata juga. Cuma begini saja kemampuannya. Coba aku yang di tengah gelanggang. Ia tidak merasakan betapa Tong San Hang makin bingung menghadapi musuh yang sekarang tingginya sudah setengah kali tinggi tubuhnya, dengan wajah yang selebar tampah. Di luar gelanggang Wan Lui berdesis kepada Tong Gin Yan, Pamantong, saudara San Hang dan saudara Heilong agaknya menghadapi kesulitan. Tong Gin Yan cuma mengangguk-angguk sambil mengelus jenggotnya, menyalurkan kegelisahan hatinya. Yang tegang juga Sebun Beng, Kaisar Kian Leong dan lain-lainnya. Kini Matu yang kurang ahli pun akan bisa melihat betapa sepasang saudara kembar ini benar-benar dalam kesulitan. Sampai tiba-tiba terdengar suara Liu Yook, ini tidak betul. Ini tidak boleh terjadi. Sebun Beng dan lain-lainnya menoleh kepada Liu Yook dengan pandang mata penuh tanda tanya. Kenapa? Ayok tanya Sebun Beng. Sahut Liu Yook, orang-orang pekelian kau itu men keroyok. Keruan orang-orang menjadi kaget. Men keroyok? Bukankah mereka satu lawan satu? Tidak. Kedua orang pekelian kau itu dibantu kawan-kawan mereka. Sebun Beng melihat kegelanggang, dan melihat bahwa yang ada di gelanggang itu tetap empat orang tadi. Tong Heilong melawan Oh Jiang, Pong San Hang melawan Ma Opin. Tidak terlihat apa yang oleh Liu Yook dikatakan kawan-kawan mereka itu. Kata Sebun Beng kemudian, Ayok, jangan mengada-ada. Kita semua memang memprihatinkan keadaan saudara kembar itu, dan sedang memikirkan jalan keluar yang terbaik. Tetapi jangan menghayal. Sebun Giok cepat-cepat menukas, kakak Beng, aku mengenal Ayok sejak kecil. Ia akan mengatakan persis seperti yang dilihat dan didengarnya. Tetapi, adik Giok, ia mengatakan ada pengeroyokan di tengah gelanggang. Padahal, yang tinggal di tengah gelanggang ia tetap keempat orang tadi. Kita harus bersikap adil, biarpun terhadap musuh. Tidak boleh menuduh sembarangan. Liu Yook berkata, tetapi aku benar-benar melihat pengeroyokan. Tabib gadungan itu dibantu makhluk cebol yang mukanya penuh bulu, sebesar menyip. Makhluk itu sering melompat ke atas pundak kanan saudara Heilong, atau memegangi lengannya atau memeluk kaki kanannya, sehingga gerak-gerik saudara Heilong sangat terganggu. Kata-kata ini mengherankan semua orang di sekitar gelanggang, sebab tidak seorang pun melihat makhluk yang dikatakan Liu Yook itu. Dan Liu Yook tetap saja melanjutkan bicaranya tanpa menghiraukan sikap orang-orang. Saudara San Hong juga dikeroyok seorang yang bertubuh jangkung, ada ekornya, orang itu tangannya sebentar-sebentar mengusap ke metu saudara San Hong. Penjelasan Liu Yook hak kekatnya malah tambah membingungkan, sebab yang lain tidak melihat apa yang dilihat Liu Yook. Di saat penuh keraguan-keraguan itulah Wan Lui berkata, Ayah, omongan saudara Liu Yook jangan dianggap omong kosong. Ingat, yang dihadapi kedua saudara Tong itu adalah orang-orang Peklian Kau yang merupakan sahabat makhluk-makhluk alam gaib. Aku pernah bertempur mati-matian dengan seorang lawan yang ternyata hanyalah orang-orangan kertas. Aku juga pernah melihat mendi yang pangeran intong menyerbu ke perkemahan Peklian Kau dan melahatnya berkelahi dengan sengit sekali dengan lawan yang tidak terlihat. Biarpun Wan Lui sudah ikut bicara, pendengar-pendengarnya masih setengah percaya setengah tidak. Namun Tong Gin Yan yang sangat menguatirkan anak-anaknya, menggunakan kesempatan itu untuk bertindak. Dia jeluh membentak ke arah gelanggang pertempuran, berhenti. Betapa bandelnya Oh Jiang dan Mao Pin, bentakan Tong Gin Yan mengguncang jantung mereka, dan memaksa mereka berlompatan mundur. Tong Heilang dan Tong San Hang juga berlompatan mundur sambil mengusap keringat mereka. Oh Jiang tertawa, dingin dan mengejek, bagus. Setelah kalian mendengarkan kebohongan bocah pinjang itu, kalian mencari-cari alasan untuk mengeroyok kami. Hihihi, ternyata kalian memang tidak tahu malu. Tetapi kalau memang itu kehendak kalian, ayo, silakan maju semua mengeroyok kami. Biar tersebar luas beritanya pendekar-pendekar macam apa kalian ini. Dengan kata-kata tajam itu Oh Jiang berusaha mengingatkan martabat orang-orang di pihak Sebun Beng supaya tidak maju. Sahut Tong Gin Yan, menurut sobat kecil liuyok, kalian tidak jujur. Kalian dibantu makhluk-makhluk tidak terlihat. Serempak Oh Jiang dan Mao Pin menoleh ke arah liuyok dengan pandangan kebencian dan kemarahan. Sikap itu membuktikan bahwa mereka mengakui tuduhan Tong Gin Yan tadi. Namun kedua gembong Pek Lian Kau itu ternyata tidak tahan menatap metu liuyok yang jernih dan lembut tanpa rasa permusuhan sama sekali terhadap mereka. Dari metu yang lembut itu seperti mengalir kekuatan dasyat yang keluar dari ruang terdalam jiwa liuyok. Sesuatu yang menyilaukan kedua tokoh Pek Lian Kau itu. Kedua tokoh Pek Lian Kau itu lebih tenang menghadapi Tong Gin Yan. Kata Oh yang sambil tertawa mengejek, benar-benar tuduhanmu ngawur, ketua Tong. Kau sebagai ketua sebuah perserikatan besar benar-benar tidak tahu malu, pura-pura mempercayai tuduhan palsu itu untuk mendapat alasan memasuki gelangang menolong anak-anakmu. Hihihi, mari, mari, siapa saja yang ingin masuk ke gelanggang untuk mengeroyok kami, silakan. Tidak usah malu-malu, juga tidak usah membuat alasan yang mengada-ada. Tong Gin Yan terbungkam. Urusan pengeroyokan yang dikatakan liuyok tadi memang sulit dibuktikan, meskipun ia mempercayai kejujuran liuyok. Sekias terpikir oleh Tong Gin Yan, ia akan tenyuruh kedua anaknya keluar dari gelanggang, lalu ia sendiri yang akan masuk gelanggang untuk menghadapi kedua pentolan pekelian kau itu sekaligus, dengan demikian ia tidak mengorbankan martabatnya sebagai pendekar. Ketika itulah liuyok sudah melakukan lagi yang aneh di metu kebanyakan orang. Ia tiba-tiba menuding Tong Hailang dan membentak, kau makhluk cebol berbulu, enyah dari sini dan jangan pengacau lagi. Semua orang pun heran. Liuyok menuding dan mementak ke arah Tong Hailang, namun Tong Hailang jelas tidak cebol dan tidak berbulu, malahan tegap dan tampan. Entah siapa yang dihardiknya, namun Tong Hailang sendiri merasakan suatu perubahan. Tiba-tiba ia merasa semacam beban berat yang semula menekan pundak. Kanannya, lenyap begitu saja, dan dia merasa lega sekali. Kemudian liuyok menuding juga ke arah Tong Sanhang, dan kamu setan jangkung merekor, enyah juga kamu. Tong Sanhang pun merasakan perubahan. Kabut tipis di depan metu yang mengganggu penglihatannya, tiba-tiba saja jernih karena kabut itu lenyap. Udara jadi begitu lega di sekitarnya. Orang-orang tidak melihat apa-apa, namun melihat perubahan wajah Tong Hailang dan Tong Sanhang yang tadinya murung menjadi cerah, mereka tahu bahwa sesuatu memang telah terjadi. Dan orang-orang yang pernah mendengar kisah-kisah gaib tahu bahwa sesuatu yang terjadi itu bukan di alam kita, melainkan di alam mereka. Semangat si kembar si Tong itu kembali berkobar, mereka siap mengganyang lawan mereka. Namun Liu Yook berkata, Cuan-cuan dari Pek Lian Kau, tidakkah lebih baik Cuan-cuan? Mengajak berdamai orang lain? Itu lebih baik daripada bertelahi. Kedua tokoh Pek Lian Kau itu bimbang. Terhadap Liu Yook mereka marah dan benci, namun juga tidak mengerti dan ada tercampur sedikit rasa gentar. Ada kekuatan yang lebih tinggi dalam diri pemuda pinjang itu, kekuatan yang lebih kuat dari dunia kelam yang mereka serap selama ini. Namun semangat balas dendam belum sirna dari ruangan itu, justru dari gubernur San yang tadi puterinya hampir saja menjadi korban, tidak bisa. Hukum harus ditegakkan. Kalian adalah anggota golongan pemberontak? Kalian harus ditangkap dan dihukum berat. Tetapi Liu Yook mengjelenggelengkan kepala, dengan berani dia membantah gubernur, Cuan gubernur, buat apa terus mengingat-ingat kesalahan orang lain? Apakah kita sendiri tidak pernah bersalah? Kalau kedua teman dan Pek Lian Kau ini berjanji sungguh-sungguh akan menghentikan kegemaran mereka merugikan orang, kenapa tidak kita beri Kesempatan. Kenapa harus menghukum, seolah-olah kita ini paling bersih dan paling suci? Itulah tontonan langka. Seorang bocah desa yang begitu sederhana berani mendebat seorang gubernur di hadapan umum. Sebun Beng sampai tersipu-sipu kaget, merasa tidak enak terhadap gubernur San atas kelakuan keponakannya. Wajah gubernur San juga tidak keruan, merasa agak kehilangan muka. Tetapi dia juga tidak berani sembarangan bertindak karena Kaisar Kian Leong sendiri bersikap sangat baik terhadap Li Uyok. Akhirnya gubernur berlutut di depan Kaisar Kian Leong sambil berkata, Tuanku, hamba mohon sudilah tuanku memutuskan persoalan ini. Kaisar berkata bijaksana, di satu pihak tidak mau mengecewakan Li Uyok sebagai sahabat barunya, di lain pihak tidak boleh membuat gubernur San kehiyangan muka di depan orang sekian banyak, saling berdamai dan melupakan. Kesalahan adalah baik, tetapi hukum, bagaimanapun tidak sempurnanya, juga harus ditegakkan. Kalau tidak, orang-orang akan membuat hukum sendiri-sendiri dan hidup seperti hewan-hewan dalam rimba. Aku menawarkan dari sobat-sobat dari Pek Lian Kau, menyerahlah, dan pengampunan kalian akan dipertimbangkan. Kedua pentolan Pek Lian Kau itu melihat kesekeliling mereka dengan gelisah, dan mereka mendapati diri mereka berada dalam lingkaran orang-orang semacam Sebun Beng, Tong Ginian, Wan Lui, Si Kembar Tong Hai Long dan Tong San Long, kedua pengawal Kaisar yang mestinya juga bukan manusia-manusia, sembarangan melihat meti mereka yang melancarkan rasa percaya diri yang tebal, tereka ibarat tembok besi yang tidak mungkin dijebol dengan kekerasan. Dan untuk menggunakan ilmu gaib pun mereka ragu-ragu. Di ruangan itu ada Li Uyok yang tidak becusilat sejurus pun namun begitu gampang membuyarkan ilmu gaib mereka hanya dengan kata-kata. Oh Jiang pun tersudut kepada sesuatu kenyataan yang pahit namun harus diterima. Katanya kepada Maopin, Maaf, nomor empat, aku akan menyerah. Aku tidak mau mati konyol. Maopin menjawab, Aku juga menyerah saja, supaya kau tidak kesepian di sel. Kaisar Tianlong mengangguk-angguk, Bagus. Kalian akan diperlakukan baik selama dikurungan. Masih ada tempat di negeri ini, bagi mereka yang mau berbalik dari jalannya yang salah. Gubernur Sang kurang puas, ia ingin menggantung orang-orang itu di lapangan, sebenarnya, tetapi Kaisar sendiri sudah memutuskan dan ia tidak berani bertindak bertentangan dengan keputusan itu. Ia lalu memerintahkan pengawal-pengawalnya untuk membelenggu dan membawa orang-orang Pek Lian Kau itu ke penjara. Wan Lui memberi petunjuk kepada seorang perwira gubernuran, laburkan darah hewan-hewan hitam seperti anjing hitam, kucing hitam, ayam hitam dan sebagainya ke dinding sel mereka. Kalau tidak, dengan ilmu gaib mereka, orang-orang Pek Lian Kau itu akan menganggap penjara yang bagaimanapun rapatnya seperti tanah lapang saja. Baik, Panglima. Meskipun perjamuan pernikahan sudah terganggu oleh keributan tadi, toh diteruskan juga sampai selesai. Malam harinya, ketika hampir seluruh kotalok yang terlelap oleh dinginnya udara, sesok tubuh yang sekujur tubuhnya terbalut pakaian hitam kecuali sepasang matanya, melompat ke lurut dari tembok belakang gedung gubernuran. Lompatannya ringan sekali. Gedung gubernuran itu sebenarnya terjaga ketat, karena Kaisar Kian Leong menginap di dalamnya penjagaan bukan saja oleh pengawal-pengawal berseragam dari pihak gubernuran, tetapi juga pengawal-pengawal pribadi Kaisar yang menjaga gedung itu di sekitarnya dalam penyamaran. Pengawal-pengawal itu ada yang menyamar sebagai pengemis yang tidur di emperan toko di seberang gedung gubernuran, ada yang menyamar sebagai penjual mipang sipikulan di ujung jalan dan sebagainya. Tetapi sosok bayangan yang melompat keluar dari tembok belakang gubernuran itu agaknya tahu benar di mana titik-titik penjagaan, sehingga dia dapat menghindari tempat-tempat penjagaan. Seterusnya orang itu bergerak cepat dan ringan di atas atap rumah-rumah penduduk, langsung menuju kebangunan penjara. Tidak lama kemudian, tembok tinggi penjara itu sudah kelihatan di depan mata. Kadang-kadang nampak bayangan penjaga bersenjata yang hilir mudik di atas tembok. Si sosok hitam itu menunggu beberapa saat dengan mendekam di balik sebuah hubungan atap, sambil mengawasi sekitarnya dengan waspada. Setelah terasa aman, dia pun meluncur ke depan seolah-olah hendak menabrakan dirinya ke tembok, dan ketika tinggal satu meter dari tembok, ia menjejak. Tanah dan melambung tinggi, melewati tembok penjara dan mendarat di sebelah dalam tembok dengan jatuhnya yang hampir tanpa suara. Dua orang prajurit penjaga memergokinya, namun orang berkedok itu langsung menyambarnya seperti elang menyambar anak-anak ayam. Kedua prajurit itu belum sempat bersuara apa-apa ketika tengkuk mereka masing-masing mendapat pukulan pinggiran telapak tangan yang begitu cepat. Kedua prajurit itu langsung menggelosor jatuh. Orang itu dengan tangkas menyembunyikan tubuh prajurit-prajurit pingsan itu ke tempat gelap. Salah satu dari prajurit disandarkannya kembali dengan jalan dipencet urat jantilong hiatnya yang terletak di antara bibir dan hidung, dipencet dengan jempol. Prajurit itu segera sadar kembali, dan langsung disodori pertanyaan, diselmana kedua orang pek liankau itu dikurung. Prajurit itu demikian ketakutan, sehingga ia langsung menjawab, Barak sebelah timur. Lorong nomor dua, sel nomor empat dari mulut lorong. Mereka berdua dijadikan satu benar. Terima kasih. Selamat bermimpi. Pengantar tidur buat prajurit itu bukanlah dongeng kancil mencuri timun, melainkan sebuah jotosan kerahangnya. Orang berkedok itu lalu mengendap-endap di bawah bayangan barak-barak penjara itu, menghindari penjaga-penjaga. Tiba di barak timur, dia melompat ke atas atapnya dengan ringan, lalu dicarinya sel yang dimaksud dengan memperhitungkan arahnya dari atas genteng. Setelah merasa tiba di atas sel yang dituju, ia berjongkok dan membuka genteng. Ketika ia mencopot selembar genteng dengan hati-hati, terasa genteng itu agak licin karena basah oleh sesuatu cairan. Orang itu mencium bau wanyirnya darah, meskipun hidungnya tertutup selapis kedok. Orang itu tertawa dalam hati, agaknya orang-orang lok yang tahu benar caranya mencegah agar orang. Orang pek jian kau tidak kabur dengan ilmu gaibnya. Genteng dibuka, dan ia melihat di dalam sel kedua tokoh pek lian kau itu meringkuk tidur, tidak diborgol. Tempat itu tidak terlalu gelap sebab ada sedikit cahaya dari ujung lorong. Orang berkedok itu membuka genteng lebih banyak, sampai cukup lebar untuk dilewati tubuhnya meluncur turun. Tanpa suara sama sekali, sehingga tidak membangunkan tidur kedua gembong pek lian kau yang nyenyak itu. Orang itu tidak membuang waktu, tahu-tahu jari telunjuk dan jari tengahnya telah dirangkapkan seperti ujung sebuah lembing, dan ujung kedua jari itu rata, berbeda dengan orang-orang kebanyakan di mana jari tengah tentu lebih panjang dari jari telunjuk. Dengan kedua jari yang dirangkapkan itulah dia menotok urat-urat di leher Ohjiang yang sedang tidur. Kena telak. Ohjiang hanya menggelapar sedetik dan mengeluarkan suara mengerang lembut, habis itu dia pun pindah ke alam maut. Namun Hek Wakuai Maopin agaknya terbangun. Begitu melihat orang berkedok itu Maopin terkejut, kau. Hanya itu yang sempat diucapkannya, sebab orang berkedok itu sudah meluncurkan dua jarinya untuk menotok ke leher Moopin, agaknya orang berkedok ini hendak memperlakukan si siluman gagak hitam ini sama dengan rekannya, malaikat tular putih yang sudah duluan berangkat ke alamnya para malaikat dan siluman. Namun Maopin ternyata berhasil menggulingkan diri ke samping sambil berteriak, penjaga, tolong, tolong, ada pembunuh. Dari ujung lorong pun terdengar derap kaki para penjaga bergerak ke tempat itu. Orang berkedok itu kaget. Celaka kalau sampai ia tertangkap dan kedoknya terbuka. 15 pengawal masih bisa dihadapinya, tapi bagaimana kalau 100 penjaga di tempat itu keluar semua? Lebih celaka lagi, tujuannya datang ke situ hanya terlaksana separuh. Ia bermaksud membungkam selama-lamanya Oh Jiang dan Maopin, ternyata yang sempat dibunuhnya barulah Oh Jiang, sedangkan Maopin sempat terbangun dan akan memberi perlawanan yang pasti tidak ringan. Derap kaki para penjaga semakin dekat, orang berkedok itu harus mengakui kenyataan. Tubuhnya tiba-tiba melejit ke atas, melalui lubang di genteng yang dibuatnya tadi. Kabur. Sementara Maopin juga tidak melewatkan kesempatan bagus untuk kabur itu. Tadinya dia tidak bisa kemana-mana karena seluruh genteng dan dinding selnya dilabur darah hewan hitam yang dijadikan penangkal tradisional ilmu hitamnya. Namun kini di atas ada lubang besar. Maopin lalu membaca menteranya lalu melompat ke arah lubang itu. Sesaat kemudian di kesunyian malam ada suara burung gagak yang semakin lama semakin menjauh. Sementara Maopin dengan mulus terbang ke dalam alam bebas, si orang berkedok menghadapi kesulitan untuk pergi dari situ. Tanda bahaya sudah berbunyi di seluruh sudut penjara, para penjaga bangun dan bersiaga di berbagai arah. Terdengar teriakan-teriakan mereka. Tuh orangnya, berlari-lari di atas atap cegat dari atas tembok. Mana tangga? Hei, bung, menyerahlah. Sudah tentu orang berkedok itu enggan untuk dibekuk mentah-mentah, malahan ia mempercepat larinya. Maka orang itu pun dihujani panah, baik dari bawah atap maupun dari tembok penjara yang letaknya lebih tinggi dan atap-atap. Orang itu melambung tinggi dan bersalto, melewatkan anak-anak panah di bawahnya. Tetapi para penjaga terus memanah. Dan orang berkedok itu berdebar kencang ketika melihat di antara para penjaga itu ada yang membawa senapan buatan Portugis. Di abad delapan belas itu, senjata itu masih merupakan sesuatu yang dasyat, meskipun yang dijual negara-negara barat kepada negara-negara timur adalah persediaan lama yang sudah ketinggalan jaman. Waktu itu, bedil-bedil di Cina masih yang ujungnya berbentuk trompet, agar mudah untuk mengisikan bubuk mesiu memadatkannya dengan kawat panjang berujung bulat lalu pelurunya yang berbentuk kelereng. Yang besi itu dimasukkan pula dari arah moncong, barulah bagian belakang senapan diberi sumbu. Sedang negara-negara Eropa di abad delapan belas itu senapan-senapannya sudah model baru, yang mesiu maupun pelurunya dimasukkan dari belakang dan tanpa sumbu lagi. Ketertinggalan dalam hal persenjataan itu memang disengaja oleh negeri-negeri barat untuk melestarikan penguasaan mereka atas negeri-negeri timur. Namun orang berkedok itu sadar, bahwa bedil yang modelnya sudah ketinggalan 200 tahun itu pun tetaplah senjata yang berbahaya. Orang berkedok itu membungkuk, tangannya mencopot beberapa lembar genteng, dan sedetik kemudian genteng-genteng itu sudah menyambar pemegang-pemegang senapan yang sedang sibuk mengisi senapan mereka. Mereka pun terjungkal berjatuhan. Demikianlah orang berkedok itu mengamuk hebat dalam usahanya untuk meloloskan diri. Namun karena dia hanya sendirian, betapapun mulai kewalahan juga, lah semakin bingung dihujani panah dari segala arah, dan suatu ketika ada juga panah yang menyerempet lengan atasnya. Panah terus. Panah terus komandan penjara memerintah. Dia sudah terluka. Panggil bantuan dari tangsi terdekat orang berkedok itu mendengar teriakan. Teriakan itu, dan sadar bahwa kalau bantuan benar-benar datang, maka dia akan seperti ikan masuk jaring. Karena itu semakin hebatlah usahanya meloloskan diri. Suatu ketika dia lalu melancarkan hujan genteng ke bagian yang di. Dan sedetik kemudian genteng-genteng itu sudah menyambar pemegang-pemegang senapan yang sedang sibuk mengisi senapan mereka. Mereka pun terjungkal berjatuhan. Anggapnya makin lemah, menyusul tubuhnya sendiri dilontarkan ke arah itu secara untung-untungan. Prajurit-prajurit di bagian itu sedang kacau menangkis genteng-genteng, maka berhasilah orang berkedok itu menembus kepungan. Selanjutnya, dengan gerakan-gerakan lompat yang cepat dan ringan, dia menghilang ke dalam kegelapan. Sudah tentu para prajurit tidak ada yang mengejarnya. Biarpun sudah haman dari kejaran, orang berkedok itu belum berani menunjukkan arah larinya yang sebenarnya, sengaja ia memberi arah yang menyesatkan lebih dulu. Ia ke selatan, setelah cukup jauh barulah ia kembali menyulunduk masuk ke gedung gubernurandi. Mana Kaisar Kian Leong menginap? Suasana dalam keluarga sebun Beng Dilok yang tentu saja masih diwarnai suka cita. Perjamuan pernikahan yang tadinya dibayang-bayangi mendung kesedihan karena hilangnya Liu Yook dan ancaman pengacau orang-orang Pek Lian Kau, ternyata kemudian berubah. Dengan kembalinya Liu Yook dan diiringkusnya dua gembong Pek Lian Kau. Malahan pernikahan itu sendiri memperoleh kehormatan besar karena hadirnya Kaisar Kian Leong sendiri. Orang-orang Lok yang tidak henti-hentinya membicarakan peristiwa besar itu. Si kembar Tong San Hang dan Tong Hai Long menjadi buah bibir karena kegagahan mereka menghadapi gembong-gembong Pek Lian Kau. Tetapi nama Liu Yook pun mulai disebut-sebut. Yang kebuahkan adalah Hau Yang Hau Jauh-Jauh dari sesia dia datang ke Lok Yang untuk mengangkat nama tetapi belum ada yang menyebut-nyebut namanya. Malahan nama Liu Yook disebut-sebut jauh lebih sering. Hau Yang Hau pun memutar rotak untuk menemukan Kera bagaimana agar dirinya pun ikut terkenal. Namun sebuah berita lain menyebar di Lok Yang, yaitu berita tentang pembobolan penjara oleh seorang berkedok. Komandan penjara dengan gemetar melaporkan peristiwa itu kepada Gubernur San. Namun Gubernur nampaknya malah menyembunyikan kegembiraan mendengar kematian orang yang pernah menyandra puterinya itu. Ia malahan menepuk-nepuk pundak si Komandan penjara sambil mengatakan, Jangan takut. Tidak apa-apa. Cuma lain kali saja bekerja lebih baik, ya? Komandan itu meninggalkan gedung Gubernuran dengan perasaan heran, Kenapa Gubernur San yang biasanya galak itu sekarang begitu baik hati? Ia tidak dihukum apa-apa. Tidak dirangket, tidak diturunkan pangkatnya, tidak dipotong gajinya. Kemudian Gubernur menghadap Kaisar Kian Leong dan melaporkannya dengan sikap pura-pura prihatin. Mendengar laporan itu, Kaisar menarik napas dan berkara, Aku merasa bahwa gerakan kaum pekelian kau yang seolah muncul kembali di mana-mana itu bukanlah kebetulan saja. Sepertinya terencana. Dan olah mereka di lok yang ini pun agaknya adalah salah satu meter rantai rencana mereka. Buktinya, ada yang berusaha membunuh mereka untuk Membungkam mulut mereka, meskipun hanya berhasil satu. Entah siapa orang berkedok itu. Imho se-mengangguk-angguk menyetujui kata-kata junjungannya. Sedang Gui Hanseng, pengawal Kaisar yang satunya, berkata, Tuanku, izinkanlah hamba mengajukan pendapat. Silakan, Komandan Gui. Menurut hamba, orang berkedok itu tidak lain adalah tokoh pekelian kau yang tingkatnya lebih tinggi. Mereka membunuh Ohji yang agar tidak membocorkan rahasia jaringan pekelian kau. Sebelum Kaisar menjawab, Imho se sudah mengomentari, Ah, agaknya saudara Gui belum kenal benar watak orang-orang pekelian kau. Biarpun mereka itu tersesat dan menyembah setan, Tetapi mereka satu sama lain terikat sumpah untuk saling menyelap, Terutama golongan Pak Cong, Sekte Utara. Buktinya kemarin, Maupin tidak mau melarikan diri meninggalkan Ohji yang menghadapi bahaya sendirian. Jadi orang berkedok itu pastilah. Bukan orang pekelian kau, Dia mungkin sekali orang luar pekelian kau yang memanfaatkan jasa-jasa pekelian kau. Siapa gubernur Santerkesiap? Imho Ksa tertawa dingin, Saya tidak berani menyebut nama, Chuan Gubernur. Siapa yang berbuat? Biarlah dia merasa sendiri. Lalu matanya menatap Gui Han Seng, Sehingga Gui Han Seng menjadi gusar, Saudara Im, Kenapa kau menatapku seperti itu? Kau menuduh aku? Loh, siapa yang menuduh? Saudara Gui Kok jadi merasa sendiri? Sudah. Jangan bertengkar Kaisar Kian Leong cepat-cepat menengai kedua pembantunya itu. Sudah lama Kaisar Prihatin akan ketidakrukunan antara kedua panglimanya itu. Kaisar mengajak kedua-duanya dalam perjalanannya, Dengan harapan akan berhasil merukunkan mereka, Ternyata sampai saat itu kedua panglima itu masih saja seperti anjing dan kucing. Yang berbahaya dari permusuhan. Mereka, adalah karena kedua-duanya berbeda suku dan masing-masing Dengan pandangan sempit membanggakan sukunya masing-masing. Im Ho Se adalah orang Man Chu, Sedang Gui Han Seng adalah orang Han. Pertikaian mereka bisa meremit jadi pertikaian antar suku yang membuat kekaisaran itu berantakan. Kaisar sendiri berdarah campuran Man Chu dan Han. Sejak kakek buyutnya, Kaisar Santi, agaknya penguasa singgah sana itu sudah mengadakan politik perkawinan campuran untuk mengikat bangsa Han dan Man Chu sebagai satu bangsa. Kakek buyut Kian Leong, yaitu Santi, beristeri seorang wanita Han, puteri dari Tong Tu Lai, Melahirkan pangeran Hian Hua yang kelak naik tahta dengan sebutan Kaisar Hong Hai, kakeknya Kian Leong. Jadi mulai Kaisar Hong Hai saja sebenarnya negeri itu sudah diperintah seorang raja yang setengah Man Chu setengahan. Kemudian ibu Kaisar Kian Leong sendiri adalah juga wanita Han. Itulah sebabnya tuding-menuding yang berdasarkan kesukaan selalu membuat Kian Leong risau. Kata Kaisar Kian Leong kemudian kepada kedua panglimanya, lebih baik kalian bersiap-siap. Kita akan pergi ke penjara untuk melihat keadaan.